Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan membahas perbandingan gameplay Top 11 vs Matchday Manager 2023. Kira-kira bagusan mana ya guys? Oke guys, jadi banyak teman-teman yang penasaran sama Game Matchday Manager yang dirilis pada tanggal 26 Agustus 2022. Dan kebetulan saya belum pernah download dan saya penasaran banget. Kira-kira bagusan mana sih jika dibandingkan dengan Game Top 11? Oke guys, jadi video ini saya buat karena banyak request yang masuk di IG dan juga di kolom komentar video saya di Youtube. Jadi, daripada penasaran. Yuk, simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Gamenya seperti apa? Kalau bisa, kasih komentar dan rating di bawah video ini ya guys. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya, khususnya para Sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang murah tapi amanah? Oke, kebetulan banget guys, buat para Sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi disini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah dan kebetulan banget guys. Lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer Sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke guys, Matchday Manager adalah sebuah game olahraga yang bergenre strategi sepak bola. Banyak teman-teman yang penasaran dengan game yang satu ini, termasuk saya juga. Kira-kira bagus apa enggak ya? Oke, sekarang saya akan coba download gamenya di Play Store. Oke, sekarang kita install seperti biasa. Setelah berhasil terinstall, sekarang mari kita mainkan gamenya. Oke, untuk tampilannya sendiri ternyata portrait ya teman-teman. Jadi nggak landscape seperti TOEV11. Karena ini termasuk game online dan nantinya kita akan menghadapi manajer sungguhan. Agar akun kita aman dan kemajuannya tersimpan, kita bisa login menggunakan Epic juga teman-teman. Dan seperti saat pertama kali kita download TOEV11, saat kita baru pertama main, kita disambu tutorial. Tapi pakai bahasa Inggris. Di sini dia ngasih tahu kalau kita bisa pilih desain logo dan jersey, serta warna favorit kita. Kalau nggak salah sih gitu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan nama klub sesuai keinginan kita. Sama seperti di TOEV11. Oke guys, sekarang mari kita buat klub. Saya akan membeli nama klub ini, FC Buteng, seperti di TOEV11. Oke, selanjutnya kita pilih negara asal dan saya akan pilih Indonesia sebagai negara asal saya. Ada banyak pilihan negara di sini guys. Bagus, ternyata ada juga bendera Indonesia. Wih, Indonesia mantap nih. Oke, lanjut sekarang mari kita pilih jersey-nya. Dan ternyata pilihannya terbatas. Di sini juga biasa saja. Saya akan coba pilih jersey yang warnanya biru tua, seperti jersey Chelsea. Chelsea, blue is the color. Oke, dan untuk logonya sendiri, di sini biasa saja. Mohon maaf, nggak ada yang menarik. Tapi saya akan pilih logo yang bentuknya bulat, warna biru putih. Oke, selanjutnya kita akan memilih lokasi di mana tempat stadion kita akan dibangun. Apakah di pedesaan, kota kecil, atau di kota besar. Wuh, mantap nih guys. Untuk sementara, hanya tiga yang terbuka. Mungkin kita harus menyelesaikan beberapa level ke depannya untuk membuka lokasi baru yang terkunci. Oke, saya akan membangun stadion saya di pedesaan saja guys. Agar nantinya desa saya ramai, banyak pengunjung, dan warganya bisa dapat penghasilan dengan berdagangan es cendol, bawang merah, cabai rawit, jagung bakar, kayu bakar, batu bata, pasir, dan berbagai eksoris khas berubes di sekitar stadion. Wah, ternyata langsung viral guys. Ada reporter cantik kemarin kalau ada manajer baru datang untuk menangani sebuah klub sepak bola tarkam. Wih, sepak bola tarkam. Oke, ini adalah stadion awal mesja manajer. Masih terlihat biasa, mungkin akan terlihat bagus setelah kita upgrade nantinya. Jadi, yang bikin menarik itu di menu squad. Di sini kita bisa melihat wajah si pemain. Seperti di game Pipa Mobile atau Dream Blink Soccer. DLS. Nah, untuk formatnya sendiri kamu bisa pilih di sini guys. Sama seperti game manajer sepak bola lainnya, di sini tersedia berbagai item yang bisa dibeli dengan uang sungguhan guys. Gak main-main, meskipun game baru, tapi mereka berani bersaing mematok harga yang seimbang dengan game lama. Seperti Top Eleven, Pipa, dan E-Football. Luar biasa. Jika Pipa Ires, saya langsung berontak-rontak. Hapus, 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 bokir. Hapus. Oke guys, langsung saja. Mari kita lihat gameplaynya. Penasaran nih. Oh, ternyata tim saya dipertemukan dengan FC Dresden. Tim asal Jerman. Oke guys, ini tampilan awal sebelum pertandingan dimulai. Jadi pada tampilan awal kita dikasih lihat logo kedua kesebelasan di atas stadion. Sekarang mari kita bandingkan dengan tampilan awal Top Eleven sebelum pertandingan. Gimana guys, menurut kalian? Bisa nilai sendiri ya guys. Meskipun terlihat biasa saja, tapi Match Dive Manager menampilkan formasi dan susunan pemain inti berikut dengan wajah pemain-pemainnya di layar loh guys. Ini sebuah keunggulan untuk MM atau Match Dive Manager. Coba kalau game ini tampilannya landscape. Mungkin akan terlihat lebih bagus dan lebih enak dipandang kali ya guys. Oke guys, pertandingan dimulai. Seperti halnya di Top Eleven, di sini ada instruksi mirip seperti bonus latihan. Ada dua pilihan, menyerang atau bertahan. Sedangkan kalau di Top Eleven tampilannya lebih segar, ya meskipun nggak full match kayak Match Dive Manager. Oke dan saat ini Top Eleven sudah memiliki mode 3D, meskipun terkadang masih banyak peg, tapi pergerakan pemainnya sudah hampir realistis. Jika kita bandingkan dengan gameplay Match Dive Manager, menurut saya nih, mohon maaf bukan bermaksud menjelek-jelekan, tapi pergerakan pemainnya cepat banget. Jadi karena pertandingannya full time, kita nggak bisa analisa di mana letak kelemahan tim kita. Menurut saya nih guys, gameplaynya bikin pusing. Sedangkan untuk taktiknya sendiri, bagi pemula masih terbatas. Karena beberapa taktik lain masih terkunci guys. Sedangkan di game Top Eleven, kita bisa dengan mudah mengganti taktik yang kita inginkan ketika pertandingan berlangsung. Gimana menurut teman-teman? Karena setiap orang pasti memiliki pendapat tersendiri. Teman-teman bisa tinggalkan komentar di video ini. Kira-kira gimana pendapat teman-teman mengenai game Match Dive Manager ini. Cukup segitu aja kali ya guys, pembahasannya. Menurut saya tidak seimbang jika dibandingkan dengan Top Eleven. Wajar sih menurut saya jika Match Dive Manager masih banyak kekurangan. Soalnya game baru. Suatu hari nanti pasti akan ada pembaruan yang lebih bagus. Ya, semoga saja mereka bisa bersaing dengan Top Eleven dan game Football Manager lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi telah hadir dan mendukung tim saya di lag kedua babak 16 besar League Champion. Kalian luar biasa. Semoga semua teman-teman musim ini juara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang sengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Top Eleven Indonesia